Lokasi penemuan bayi yang diduga dibuang orang tuanya di lingkungan pondok pesantren Al-Murshidul Amin Gambut merupakan pembatas santri dan santriwati. Meski tertutup pagar, namun pengelola pondpes merasa kecolongan karena minimnya pengawasan sehingga ada kemungkinan orang luar masuk ke lokasi itu. Area pembatas antara santri pria dan wanita di pondok pesantren Al-Murshidul Amin ini jadi tempat pembuangan bayi oleh orang tuanya pada Senin tadi. Bayi malang tersebut diletakkan di atas tumpukan meja belajar yang rusak sebelum akhirnya ditemukan santriwati yang bertugas meniram tanaman setiap pagi hari. Area pembatas yang jadi tempat penemuan bayi malang tersebut padahal dikelilingi pagar beton yang selalu tertutup rapat. Hanya digunakan santri perempuan dan para pengajar untuk keluar masuk pondok putri. Kendati akses terbatas, pihak pondpes mengaku sistem pengawasan dan keamanan di lingkungan pondok masih lemah sehingga orang luar bisa masuk. Kejadian ini jadi pebelajaran bagi kami. Jadi sudah mulai malam tadi sudah kami rembuk minta bantuan sama kepolisian minta bantuan sama masyarakat untuk lebih meningkatkan keamanan kami di sini bagaimana. Karena akses di belakang itu masih gila, masih kawasan terbuka. Jadi masih mudah untuk akses keluar masuk pondok. Pengelolaan pondpes akan meningkatkan pengawasan dan keamanan ketat khususnya akses masuk bagi tamu. Agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Di sinilah tempat pertama kali bayi malang berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh sangkri kwati dari pondok pesantren Al-Murshidul Amin. Bayi yang diperkirakan baru lahir beberapa jam langsung diletakkan oleh orang tuanya diduga karena hasil hubungan di luar nikah. Tempat ini menjadi area perbatasan antara santri wanita dan santri laki-laki. Dan kabarnya area ini dijaga selama 24 jam. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa orang tua dari bayi malang.